Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari kelompok 1, mata kuliah bahan material bangunan dosen pengampu Ibu Siti Belinda Amri STMT yang beranggotakan Harmina Salsabila Syahrudin, Laude Abdurraja Syakis, Aprian Samaulana Pratama, dan Hikmah. Universitas Halu Oleo, Jurusan Teknik Arsitektur S1 Tahun 2022. Perkenalkan nama saya Harmina dengan NIM E1B122035. Batuan adalah kumpulan-kumpulan atau agregat mineral yang mengeras atau beku. Batuan juga disebut benda alam yang merupakan komponen utama materi bumi. Studi para ahli menunjukkan bahwa terbentuknya batuan dimulai dengan pembentukan batuan beku, pelapukan batuan beku, pergerakan batuan, sedimentasi, metamorfisme, dan peleburan kembali menjadi magma. Secara umum, batuan merupakan bahan, material alami penyusun lapisan bumi. Penggunaan batuan pada bangunan sudah dikenal sejak awal peradaban. Dalam penggunaannya dibutuhkan proses tertentu untuk mendapatkan ukuran dan hasil yang tepat untuk digunakan sebagai bahan bangunan. Perkenalkan nama saya Salsabila Syakruddin dengan NIM E1B122017. Yang pertama, batu alam. Batu alam adalah batuan yang berasal dari alam dan sering digunakan sebagai elemen bangunan. Batu ini dapat digunakan sebagai pondasi rumah, bagian interior, atau bagian eksterior. Semua jenis dapat digunakan dalam konstruksi bangunan atau dekorasi. Batuan yang digunakan seringkali memiliki sifat yang kuat. Selain itu, kendahan dan gaya bebatuan juga menjadi pertimbangan. Batu alam sendiri dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Batu alam untuk konstruksi, batu alam untuk media, dan batu alam mulia. Yang pertama, batu alam untuk konstruksi. Mengacu pada batu alam yang biasa digunakan sebagai pondasi sebuah bangunan. Selain itu, batuan ini memiliki sifat yang kuat, sehingga dapat menopang bangunan. Yang kedua, batu alam untuk media. Adalah batu alam yang digunakan sebagai bagian interior dan eksterior bangunan. Batu alam ini mempunyai pola corak dan nilai seni yang tinggi. Yang ketiga, ada batu alam mulia. Adalah batu alam yang biasa dipakai sebagai perhiasan. Batu alam ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, serta memiliki nilai seni yang tinggi pula. Selain itu, batu alam yang digunakan sebagai bagian dari sebuah bangunan dibedakan menjadi tiga. Yaitu batu tempel, batu tabur atau batu sikat, dan batu bentukan. Yang pertama, batu alam tempel adalah batu alam yang terberbentuk pipih. Dalam pemakaiannya, batu alam ini ditempel di tempat yang diinginkan. Batu alam ini biasa dijadikan hiasan, dinding, atau lantai bangunan. Kedua, batu tabur atau batu sikat adalah batuan yang berukuran kecil. Batuan ini berdiameter antara 0,5 hingga 3 cm. Batuan ini dipasang dengan cara ditaburkan, lalu direkatkan. Batuan ini biasa dijadikan lantai pada halaman atau hiasan koran. Di beberapa teman, batu ini dapat dipakai sebagai terapi untuk kaki. Ketiga, batu bentukan adalah batu yang dibentuk sesuai kebutuhan manusia. Batu ini dapat dibentuk menjadi meja, kursi, patung, atau interior rumah lainnya. Perkenalkan, nama saya Laudia Burajasyakis, nomor induk mahasiswa S1B122039. Batu alam Batuan di bumi diklasifikasikan menjadi tiga jenis batuan menurut proses pembutuhkannya. Ini termasuk batuan beku, sedimen, dan metamor. Masing-masing batuan ini memiliki jenis batuan yang berbeda-beda. Namun, tidak semua batu tersebut dapat digunakan dalam konstruksi bangunan. Batu alam yang digunakan sebagai bagian dari konstruksi adalah batuan yang mempunyai kekuatan atau nilai seni yang tinggi. Batuan beku Batuan beku atau batuan igneos adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi. Di bawah permukaan sebagai batuan intrusif, maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif. Tidak semua batuan beku dapat dipakai sebagai bagian dari konstruksi bangunan. Batuan beku yang biasa dipakai sebagai bagian dari konstruksi rumah, antara lain, batu andesit. Batu ini biasa dipakai dalam candi. Batu ini berwarna abu-abu dan bisa dipakai sebagai pengeras jalan. Batu lava stone Batu ini adalah batu candi yang berwarna merah hati. Batu ini banyak ditemukan di daerah Cirebon. Batu ini sering dipakai sebagai penghias pagar. Batuan serimen Batuan serimen atau batuan endapan adalah batuan yang terbentuk di permukaan bumi pada kondisi temperatur dan tekanan yang rendah. Batuan ini berasal dari batuan yang lebih dahulu terbentuk, yang mengalami pelapukan, erosi, dan kemudian lapuknya diangkut oleh air, udara, atau es, yang selanjutnya diendapkan dan berakumulasi di dalam cekungan penghendapan, membentuk sedimen. Material-material sedimen itu kemudian terkompaksi, mengeras, mengalami litifikasi, dan terbentuklah batuan sedimen. Beberapa batuan sedimen yang dipakai sebagai batu alam adalah Limestone Batu ini adalah batu yang menjadi asal mula terbentuknya batu marmer. Batu ini memiliki tekstur yang unik dan biasa dipakai sebagai lantai atau perabutan rumah tangga. Sandstone Batu ini memiliki tekstur yang hampir mirip dengan limestone, yang membedakan adalah strukturnya yang lebih keras. Di Indonesia, batu ini sering disebut sebagai batu palimanan. Konglemerat Adalah batuan sedimen yang memiliki berbagai macam warna. Warna yang dimiliki oleh batu ini membuat batu konglemerat sering dipakai sebagai bagian dari interior rumah. Batuan metamorf Batuan metamorf atau batuan malihan adalah salah satu kelompok utama batuan yang merupakan hasil transformasi atau ubahan dari suatu tipe batuan yang telah ada sebelumnya. Oleh suatu proses yang disebut metamorfisme, yang berarti perubahan bentuk. Karena batuan jenis ini memiliki karakter yang unik, akibat penggabungan dari berbagai macam batuan, beberapa batuan metamorf yang sering digunakan sebagai batu alam adalah Marmerat Batu ini memiliki karakter serta corak yang unik. Batu ini biasa dipakai sebagai lantai atau hiasan rumah. Koral sungai Batu ini lebih dikenal dengan batu kali. Koral laut Koral laut adalah batuan yang ada di setitar laut. Batu ini memiliki karakteristik yang sama dengan koral sungai, hanya saja warna dari batu ini lebih bervariasi. Perkenalkan, nama saya Aprian Syah, warna pertama dengan nomor indokmaseswa E1-B1-22023. Batu buatan adalah batu yang proses terbentuknya tidak alami atau dengan campur tangan manusia. Dengan mengkombinasi batu alam dan bahan pendukung lain seperti semen, air, tanah liat, dan lain-lain, batu buatan untuk kebutuhan konstruksi bangunan yang telah diuji ketahanannya antara lain, batu merah. Bahan material ini terbuat dari tanah liat yang dicetak kemudian dibakar dengan suhu tinggi, sehingga menjadi kering dan berwarna kemerahan. Batu merah merupakan bahan material yang paling banyak digunakan karena sangat mudah didapatkan dan sudah teruji ketahanannya. Untuk memasang batu merah dibutuhkan bahan perkat berupa semen dan pasir ayakan. Sarat-sarat mutu batu merah sebagai bahan bangunan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Semua bidang-bidang sisi harus datar. Mempunyai rusuk-rusuk tajam dan menyiku, tidak menunjukkan gejala retak-retak dan perubahan bentuk yang berlebihan. Bila diketok, suaranya nyaring, warna pada penampang patahan merata, kelebihan batu merah. Mudah untuk disusun dan dipasang sehingga tidak memerlukan keahlian tertentu. Mudah dianggut karena ukurannya kecil, harganya cukup murah, tidak memerlukan perkat khusus, cukup semen dan pasir. Tahan panas sehingga melindungi bangunan lebih lama dari api. Kekurangan bata merah. Sulit membuat pasangan bata yang rapi. Bahannya adalah bahan yang menyerap panas saat musim panas dan menyerap dingin saat musim dingin, sehingga suhu ruangan di dalamnya tidak stabil. Sendurung boros dalam menggunakan material perkat. Bata merah adalah material yang cukup berat sehingga menimbulkan beban lebih pada struktur bangunan. Batako Batako adalah batu bata padatan yang terbuat dari campuran beberapa bahan, seperti semen, kapur, kericak, dan pasir. Batako pada umumnya merupakan material bangunan untuk dinding yang terbuat dari bahan campuran antara lain semen dan pasir kasar, serta air. Komponen bahan tersebut dicampur jadi satu hingga akhirnya dipadatkan hingga tercetak bentuk menyerupai batu bata seperti yang beredar di pasaran. Berbeda dengan proses pembuatan bata merah, yang perlu dibakar dulu dalam suhu tinggi, pembuatan batako hanya perlu dikeringkan di tempat terbuka dan teduh agar tidak terkena sinar matahari secara langsung. Batako pres Batako ini terbuat dari campuran semen dan pasir yang kemudian diproses dengan teknik penekanan atau dipres. Ukuran batako pres juga bervariasi, ada normal hingga kecil. Di pasaran, ukuran batako pres memiliki panjang 36-40 cm, tinggi 18-20 cm, dan tebal 8-10 cm. Ciri khas dari batako pres adalah adanya penampang lubang di sisinya yang berfungsi untuk memasukkan adukan pengikat. Kelebihan batako pres, ukurannya lebih besar daripada bata merah, sehingga membutuhkan lebih sedikit batako dan material perkat saat pembangunan. Ukurannya cenderung sama dan cetakannya lebih rapi dibanding bata merah. Dengan ukuran yang lebih besar, maka akan menghemat waktu dan tenaga saat melakukan pembangunan. Kekurangan batako pres, mudah terjadi retak, mudah dilubangi dan pecah karena terdapat ruangan di bagian tengah, menyerap panas sehingga membuat ruangan lebih panas saat musim panas. Perkenalkan, nama saya Hikmah, nama saya S1B122071. Bata ringan Bata ringan adalah material bangunan yang fungsinya sama dengan batu bata merah untuk membuat dinding. Dari luar, material bahan baku bata ringan menyerupai beton pada umumnya tetapi bobotnya lebih ringan. Permukaannya pun halus dan bentuknya pun seragam dari segi ukuran dan ketebalannya karena dicetak dengan catakan pres beton. Bata ringan umumnya dibuat secara massal oleh pabrik dengan olahan bahan dari campuran pasir kuarsa, semen, kapur, gipsum, dan aluminium pasta. Menurut Gatutsu Santa 2008, batu ringan memiliki karakteristik yang ringan, halus, dan sangat rata. Pada umumnya, bata ringan memiliki ukuran 60 cm x 20 cm dengan ketebalan yang bervariasi 7-15 cm. Kelebihan bata ringan Tidak diperlukan plasteran yang tebal, umumnya cukup sekitar 2,5 cm. Kedap air, sehingga kecil kemungkinan terjadinya rembesan air. Mempunyai kedapan suara yang baik. Kuat tekanan yang tinggi. Mempunyai ketahanan yang baik terhadap gempa bumi. Kekurangan batu ringan Menggunakan perekat khusus. Diperlukan keahlian khusus untuk memasang batu ringan untuk mencapai hasil yang maksimal. Jika terkena air, maka untuk menjadi benar-benar kering dibutuhkan waktu yang lebih lama dari bata biasa. Harga relatif mahal daripada bata merah. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari kelompok 1, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!